Bakar-bakar sate time Halo guys Jadi kali ini aku bersama temen ciwi aku Menuju salah satu tempat Disini aku baru pulang kerja Kebetulan seragam juga belum diganti Karena aku buru-buru banget Ke salah satu tempat untuk bakar-bakar sate Oh iya guys Ini sedang menuju perjalanan ke rumah temen ciwi aku Karena aku gak mungkin dong Main sambil pake seragam Jadi disini aku mau numpang dulu Ganti baju nanti di rumah temen ciwi aku Ini dia perjalanan menuju rumah ciwi aku Eh temen ciwi maksudnya Oh iya ini dia muka kusam aku Bener-bener capek banget habis seharian kerja Dan ini sudah sampai Di salah satu tempat yaitu Kita berhenti dulu di frozen food Buat beli sate Sosis dan baso Dan ini menuju tempat tujuan Eh ini udah ganti baju lagi ya guys Ini udah ganti baju Aku udah mampir dulu ke rumah temen aku Dan sekarang waktunya pergi ke tempat Teman laki-laki aku Sebenernya sih Ini tuh banyak kan Jadi temen-temen aku Sengaja buat Ngerencanain Bakar-bakar di rumah temen aku Nah ini dia sudah sampai Di tempat temen aku Disini ada dua motor Sebenernya Ada enam orang sih Cuman ya gitulah ya Ini udah nyampe di tempat Atau di rumah temen aku Itu keadaannya tuh enak pun banget Pokoknya nyaman banget Adem banget Dan tanpa berlama-lama Disini kita langsung Eksekusi Disini aku dan temen-temen aku Sedang Tusuk-tusuk satenya Dan Yang tadi udah dibeli Di frozen food Yaitu Sosis sama baso Juga sama Kita siapin Buat nanti bakar-bakar Buat nanti malam Jadi disini kita sedang Persiapan dulu Jangan lupa selamat menikmati pokoknya disini kita eksek kesu dulu sate-sate ini nanti ditusuk-tusukin dulu si dagingnya semua biar nanti sore siap untuk dibakar nah ini dia proses penyalaan apinya ini juga lagi terus-terus dikipas sama teman-teman aku dan yang lainnya tuh lagi santuy aja biarin aja biar dia yang kerja sendiri jadi disini kita banyakan tuh seru banget kan guys nah ini dia ini proses kedua penyalaan api karena bener-bener gagal yang pertama itu lanjut terus digeber sama kipas angin biar terus nyala terus selain baik gitu deh apinya nah untuk kali ini adalah proses pembakaran nah ini sama si Adul alias teman aku yang rajin ini dia lagi terus-terusan masukin satenya buat dibakar dia tuh paling rajin banget karena antusias banget buat bakar sate nah ini dia prosesnya hampir finishing dan dia tuh pasti ada aja kok kan dia tuh pasti ada aja tingkah konyolnya tapi seru banget sih pokoknya sama teman-teman ini ini masih proses pembakaran ayo terus bakar nah ini lagi gabut aja sih sebenernya ini lagi pemakaian kecap ke satenya biar agak menis-menis kayak gitu pokoknya disini lagi proses pembakaran disini aku iseng-iseng video buat sebagai kenang-kenangan aja sih ini temen aku yang paling kocak dan ini temen-temen aku yang lainnya lagi pada sibuk kebakar kecuali dia yang dari tadi cuma diem aja tuh kan terus bakar kanan-kiri kan udah hampir selesai pembakaran yang terakhir karena banyak banget sih sebenernya yang terakhir itu nanti ya sosis nah ini dia nih pembakaran terakhir sambil saya tahu sama temen-temen pokoknya rame banget seru banget sambil ngobrol santuy dan ini proses terakhir untuk pembakaran disini aku nyiapin buat makan malamnya tuh ya tara akhirnya udah selesai udah siap untuk disantap disini biar temen-temen laki-laki aku dulu yang makan semuanya jadi nanti aku di air aja temen-temen cuwi aku disini mereka lah banget makannya pokoknya seru banget dan ini dia udah hampir selesai waktunya pulang dan yang ini aku pulang sama temen aku sebenernya semuanya udah pulang juga sih udah duluan jadi disini kita pulang dulu ya guys makasih ya udah nemenin aku sebenernya makasih juga udah nonton mini vlog kali ini ini dia potret malam ini potret hari ini bakar-bakar time makasih bye